selamat menikmati tombol plusnya macet ini ternyata benar ini tombol plusnya tidak bisa digunakan ini akan coba saya berikan tips untuk memperbaiki tombol kalkulator yang macet seperti ini ya guys simak sampai selesai selamat menikmati 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 kita buka dulu semua bautnya ini ini kalkulator murah ini biasanya hanya kotor tapi harus hati-hati ini jangan sampai jangan sampai tombol-tombolnya pada lepas nanti kesulitan kembalikannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini dia ada yang paling panjang ini nah kita fokus disini aja yang rusak ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kapas ya ini saya pas kehabisan ini saya pakai kain aja kalau sudah kita ke rubbernya ini atau tombol tadi kita pakai cotton bud ini dibersihkan semua debu-debu yang nempel tapi jangan pakai minyak atau cairan apapun ya karena ini di rubber ini kan ada penghantar penghantar supaya bisa 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 mengkonekkan ya atau bisa menghubungkan jalur ini nah dalam karet ini ada serbu hanya jangan sampai membersihkan dengan cairan nah prinsipnya kalau tombol itu macet itu berarti serbu serbu atau penghantar tadi itu sudah hilang atau tinggal sedikit tinggal tipis sehingga dia tidak bisa menghubungkan jalur tadi ya untuk cara cepatnya untuk cara cepatnya sebenarnya ada khusus yang untuk menambah serbuk tadi saya lupa namanya tetapi ini kita pakai cara mudah saja kita gunakan kertas rokok ya kertas rokok bungkus rokok ini yang bungkus rokok yang di dalam itu ada kertas ya kadang ada kuning ada putih nah ini bisa menghantar ini ini kita sopek saja seperti ini sedikit kemudian kita letakkan di karet tadi selamat menikmati selamat menikmati kita coba pasang kembali kita coba selamat menikmati 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 banyak debunya oke sekarang kita coba ya ini bisa diperhatikan saya ulangi lagi kita akan 5 ditambah ini sudah muncul ya sudah muncul tanda plusnya nah ini sudah berhasil ya jadi mudah sekali kalau menemukan atau teman-teman punya kalkulator yang ada tombol satu atau dua tombol yang majat itu cara mudahnya seperti itu ya hanya dikasih kertas rokok saja sudah pulih kembali demikian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh